Halo kawan Soan & Mesin, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, kali ini Soan & Mesin akan membahas salah satu jagoan baru dari Wuling, yakni Almas RS, yang baru saja diluncurkan beberapa waktu lalu. Nah, kali ini kita akan memberikan referensi mengenai upgrade audio untuk memaksimalkan kualitas suara audio dari Wuling Almas RS dan juga penampilan eksteriornya. Jadi, kita akan coba mengganti velg standarnya dengan velg aftermarket yang desainnya lebih menarik lagi atau mungkin ukurannya nanti akan lebih besar. Jadi, nanti kita akan coba ukuran yang pas untuk Wuling Almas RS ini. Kita untuk yang video pertama, kita akan coba melakukan upgrade audio di Mega Audio, daerah Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Nanti untuk yang velgnya, untuk pergantian velg, kita akan lakukan di Permaisuri Sunter. Nah, nggak usah berlama-lama, kita langsung ke Mega Audio dulu. Oh iya, sebelum masuk ke Wuling Almas RS ini, saya mau kasih tahu bahwa Wuling Almas RS ini sudah dilengkapi dengan teknologi yang namanya WISE. Jadi, mobil ini bisa terkoneksi dengan handphone. Keren ya, saya bisa menyalakan mesinnya hanya dengan sekali sentuhan. Kita coba yuk. Jadi, ada aplikasinya, saya pencet fiturnya, menunya untuk menganasin mesin. Langsung nyala, hanya dengan handphone. Terus juga bisa nyalain AC juga. Jadi, kalau misalkan kita lagi dari pasar sualayan atau dari kantor, mobilnya diparkir di area outdoor dan lagi kondisi terik. Jadi, sebelum masuk mobil, kita bisa nyalakan langsung melalui handphone. Dan begitu masuk mobil, suhu udara di dalam kabinnya itu sudah ideal lah. Jadi, nggak terlalu panas lagi. seperti waktu mobil ini terjemur di terik matahari. Jadi, kita bisa langsung jalan aja. Nggak perlu menunggu suhunya menjadi ideal. Oke, kita nyalakan AC-nya, udah. Yuk, kita masuk aja. Selamat menikmati. Nah, oke kawan soal mesin Saya sekarang lagi ada di jalan tol Tadi di awal sudah saya beritahu bahwa Wooling Almas RS ini dibekali dengan teknologi yang terbilang cukup komplit Canggih banget karena sudah bisa terkoneksi dengan handphone Jadi pengaturan beberapa fitur bisa dilakukan melalui ponsel Dan yang lebih keren lagi Wooling Almas RS ini sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan tercanggih ADAS atau ADAS Jadi salah satu fiturnya itu bisa mengemudikan Atau membuat mobil sistem berkendaranya itu semi-autonom Jadi kita tidak perlu lagi pegang setir atau pinjek pedal gas atau rent Mobil ini bisa berjalan dengan sendirinya Daripada bingung kita coba aja langsung fiturnya Ini ada tombol di bagian atas setir Jadi kita akan pencet tahan Nanti akan muncul logonya bahwa fitur ini sudah bekerja Lepas aja tangan Dan saya tidak perlu menginjak pedal gas dan rem Udah mobil ini akan menjaga jarak dari kendaraan di samping kanan kiri Jadi kalau mobil di depan itu Meskipun saya bisa berkendala secara otomatis Tapi untuk beberapa saat dia harus dipegang kembali kemudinya Jadi ini agar sensornya bisa membaca bahwa pengemudinya masih dibalik setir Nah terus Nanti kalau mobil di depan Memperlambat lajunya atau berhenti Mobil ini Akan otomatis menjaga jarak Jadi aman sekali Nah itu harus dipegang lagi Ini tetap agak nikung Saya juga tidak memegang setirnya Tadi sudah saya setel di ketepatan 70 km per jam Tapi karena mobil di depan kecepatan lebih lambat Jadi dia turun kecepatannya secara otomatis Untuk menjaga jarak dengan mobil di depannya Jadi ini sebenarnya juga versi lebih canggihnya dari cruise control Jadi kalau cruise control kan hanya menjaga kecepatan aja Secara konstan Ini sudah kecepatannya bisa dilakukan secara konstan Nggak perlu megang setir Terusnya juga Nggak perlu injek gas Nggak perlu injek rem Kita sudah bisa tinggal duduk Santai aja Ini mobil keren banget loh Di Sebuah SUV Gokil Nah yang saya suka dari Woolink Almas RS ini Karena juga sudah dibekali dengan fitur Woolink Indonesia Command Jadi beberapa fitur bisa diaktifkan melalui perintah suara Dan perintah suaranya itu menggunakan bahasa Indonesia Jadi kita coba aja Ini saya akan membuka sunroof Mumpung lagi sore hari Cuacanya juga nggak terlalu panas Mataharinya juga nggak terlalu terik Udah hampir terbenam Ini saatnya yang tepat buat Berkendara nyetir Sambil sunroofnya dibuka Kita coba ya Buka sunroof Oke Dan buka sunroof Keren banget Karena anginnya cukup kenceng Masuk ke kabin Saya tutup aja Tentu sunroof Canggih banget Nah ini salah satu fitur yang saya suka lagi Tadi sudah sunroof buka Sekarang saya mau buka jendela Jadi nggak usah pencet-pencet tombol Buka jendela Oke Dan buka jendela apapun yang digun Tinggal siapin Tentu sunroof Tutup jendela Canggih Jadi kalau bosan mungkin bisa diajak ngobrol nih Semoga kedepannya ada fitur Bisa ngajak ngobrol Daripada bosan di jalan Nah kawan saya memusin Sekarang saya sudah ada di Mega Audio Di jalan panjang Daerah Kebun Jeruk Jakarta Barat Nanti kita akan masuk ke dalam Untuk tanya langsung Sama Koh Joni Sebagai instalator dari Mega Audio Gimana sih cara ningkatin Atau mengoptimalkan Kualitas audio dari Wuling Almas RS ini Nanti bisa kita apakan saja Atau mungkin harus ganti speaker Atau gimana Nanti kita tanya langsung ke dalam Yuk Halo Koh Halo apa kabar Baik baik Koh Ketemu lagi akhirnya Nih Koh Joni nya nih Ahlinya audio dari Mega Audio Apa kabar Koh Oke baik Iya nih Ini kayaknya gedung baru kok ya Soalnya tadi saya sempat agak kesasar nih Saya pikir masih gedung yang lama Ternyata gedungnya udah baru Jadi semenjak mulai Desember kemarin Kita pindah ke sini sih Oh udah pindah ke sini Tempat baru ini memang kita Kita buat lebih bagus lah ya Lebih nyaman gitu Karena tempat lama juga Sudah kurang mendukung juga ya Untuk penjualan usaha kita Betul betul Dan kayaknya lebih besar Lebih mewah juga ya Lebih bersih Terus fasilitasi juga lebih lengkap pastinya Mau lihat ke atas dulu Boleh kita jalan-jalan dulu ke atas itu Iya kok Waduh keren juga ya Kayaknya di mall kayaknya Ini ambil piala nya banyak juga ya Contes-kontes ya Contes-kontes audio Kita ikutnya Nah ini pesan sponsor nih Jadi dibuat kayak cinema Iya betul Kayak di bioskop ya Oh jatuhnya terdengar sama Keren banget Oke silahkan Siap Wow Langsung dingin loh Kauan sana mesin masuk sini Ini lah tempat kita yang terbaru nih Nah disini kita ada Display-display ya Produk-produk yang kita jual Produk-produk yang dijual disini Display disini Ini ruang tunggu nya disini kok ya Tunggu sini Ya memang sih Ya kata mau duduk Mau santai Mau di mini-barnya juga Oh ada mini-barnya juga Keren Ini apa nih kok Ini tempat demo nya Oh demo Kita disini kita bisa dengerin Beberapa speaker Yang kita bisa Sih denger tamu Produk ini apa Ini speaker ini apa Jadi bisa dibandingin juga Oh gitu Oleh itu suaranya Langsung bisa dibandingin langsung ya Oke Dari beberapa merek yang udah dipasang ini ya Keren loh Nyaman banget Sip Sip Oke Oh ya kok Johnny Ini kita kan dari Sound and Machine Lagi bawa Dan review Woolink Almas RS yang baru aja diluncurin Itu mobil juga keren banget sih Cuman Kita mau Tahu nih Bisa gak sih Audionya dioptimalin lagi Kualitas suaranya Atau Settingannya aja cukup Atau Perlu ditambahin komponen-komponen tertentu Biar Output suaranya tuh Lebih Lebih enak lagi Didengernya gitu Oke Jadi menurut saya sih Pertama ya kita kan Kita dengerin dulu ya Di mobilnya Sipi apa Kalau misalnya Kita denger Ada yang perlu ditambah Ada yang perlu diganti Ya nanti kan Kita akan kasih Saran ya Paling tidak Kita denger dulu Untuk awalnya Nah Menurut saya sih Memang Audio mobil standar itu Pasti Gak terlalu Sampai gimana ya Suara itu Ya Terbatas dengan Langkar yang ada Betul Jadi Memang sih Untuk Cinta audio Apalagi yang Sering di jalan macet Mereka kan Butuh sesuatu yang lebih Betul banget Detail suaranya Atau Kejernihan suara Itu kan perlu ya Jadi Tidak stress lah Betul Tidak bosan juga di jalan Itu kita coba Nanti dengerin bersama Mungkin kalau Perlu Perlu penambahan apa Alat apa Nanti kita akan Coba Betul Apalagi Apalagi Wuling Almas RS Sekarang kan Head unitnya Udah terintegrasi Itu semua Layarnya besar banget Nah itu Itu Salah satu yang Memang Head unit ini Kayaknya udah Gak perlu diganti Ya Betul Karena ini udah integration Dengan yang lain Yang AC Segala macem Jadi kita paling Upgrade Perangkat sesudahnya Seperti Ampli layarnya Atau di SP Atau speakernya Gitu ya Oke Consen mesin Kita langsung aja Lihat ke mobilnya Nah Kita sekarang udah Di dalam Wuling Almas Kita bakal Minta Testimoninya Dari Kojoni Standarnya Suaranya Kayak gimana sih Oke Kita dengar bersama ya Siap Coba kita coba Connect ke Bluetooth Set turn отнош Oh Sampai jumpa Tuali 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 nah ini sepintas kalau kita dengar suara standar mobil ini kalau untuk mid nya sih cukup ya mid antara high ke bawah itu cukup, kalau high ke atas sedikit masih kurang extend sedikit sama low bus nya ini juga memang sedikit kurang gitu nah kemudian kita kan harus memutar volume agak kenceng dia baru bisa keluar lebih terasa aktif kalau volume segini cuma distant kalau kita lagi ada tamu di mobil kan agak ganggu ya sebenarnya kalau maunya dengan volume yang gak terlalu kenceng tapi detailnya bisa keluar kan gitu oh betul betul jadi ada dua opsi sih sebenarnya bisa juga kita coba maksimalin dari settingan mungkin bus atau travelnya bisa kita coba naikin lagi tapi kalau menurut saya ada bagusnya memang di menu ini kan dia ada menu pengaturan ya pengaturan equalizer kan nah pas travelnya masih nol nah ini bisa coba tambahin tapi sebenarnya ada satu cara juga gitu misalnya kita bisa menampakkan di SPM ya fungsinya untuk mengatur keseluruhan speaker di mobil ini gitu jadi fungsi dari SPM ini adalah kita membuat suara yang terdengar di klubing kita itu nyaman enak detail ya oke dan bassnya juga terasa low nya ada extension bass nya ya betul betul jadi kita buat nanti akan kita setting itu penataan suaranya gitu nah speaker kita bisa coba pakai aslinya dulu jadi speaker ini tidak kita ubah ya jadi kita menampakkan di SPM atau juga bisa juga kalau kita mau lebih advance kita bisa ganti speakernya gitu dengan produk atau market yang kualitasnya lebih bagus gitu oke misalnya kita ganti merek Luxe, Mokal, Audison, Audison atau beberapa merek lain yang bisa kita pakai ya di sini ya nah kalau untuk posisi pemasangan sebenarnya bisa juga di tempat OEM nya gitu jadi kelihatan mobil itu iya sebenar jadi kayak nggak modifikasi banget ya nggak ada banyak perubahan gitu nah modul tersembunyi di dalam gitu oke di SPM nya sendiri kan biasanya kalau mobil ini adanya di posisi jok ke sini kanan itu bisa kita keluarin nanti kita ganti gitu nah untuk subwoofer sendiri sebenarnya di mobil ini sudah ada satu subwoofer yang taruh di bagasi gitu nah itu kan karena dia sub itu kan ukurannya kecil ya maksudnya dia memang nggak bisa terlalu low gitu karena efek subwoofernya itu ukurannya mungkin sekitar 6 inch ya kecil memang tadi ya kita butuh minimal 8 atau 10 inch lah gitu nah untuk penempatannya nanti kita akan lihat bersama oke oke kalau boleh saya rangkum berarti ini sebenarnya kualitas audionya dalam kondisi standar sudah cukup enak lah ya bisa dibilang namun suara bass, treble sama mid nya itu keluar kalau kolomnya besar dia akan terasa kalau kita kencengin gitu sedangkan kita kalau lagi nyetir tuh nggak usah terlalu kenceng-kenceng banget ya apalagi ada temen itu ngobrol gitu ngobrolnya malah teriak-teriak kan kayak orang berantem ya malah enak karena sebenarnya gini pada saat kalau dia masih nabrak frekuensi ke kita artinya ini perlu di adjust kan gitu kan oke betul supaya suara itu walaupun dia keluarnya tunceng tapi tidak mengganggu kita masih ngobrol enak gini ya oke frekuensinya itu yang mesti diatur lagi ya nah itu satu prosesor atau DSP yang bisa membuat itu begitu hmmm masuk oh iya kok ini tadi kita udah dengerin soal audionya terus kalau menurut kajoni sendiri kesenyapan atau kekedapan dari uling almas RS ini gimana sih soalnya saya sendiri sih merasa cukup nyaman ya di dalam jadi kayak suara bising tuh sebenarnya nggak terlalu kedengeran kalau menurut kajoni sendiri dari segi kesenyapan kan apalagi untuk apa namanya berpengaruh ke sistem audio suaranya tuh gimana oke jadi kalau kita lihat nih ya mobil guling almas ini kayaknya dia sudah cukup kecap ya kalau kita di dalam dulu nggak terasa suara dari luar juga kurang begitu tetengah ke dalam ya iya betul nah kemudian suara mesinnya juga halus tapi tetap saja namanya beredam itu kan selain mengurangi suara dan luar ya kita juga menahan getaran kan gitu kan oh iya betul nah apabila kita ganti speaker atau apa membuat pemasangan-pemasangan audio ya itu biasanya memang kita saranin pintu itu kita kasih beredam gitu oke nah biasanya dua lapis ya bagian luar dan bagian dalamnya kita kasih beredam ya sehingga karena getaran dari speaker nya itu sendiri sudah pasti kurang oke tidak menimbulkan getaran-getaran yang bisa munculin suara tambahan malah ya oke malah nggak gue harusnya suara bass nya bulet mantep karena ada getaran jadi nambah suara-suara yang nggak enak deh ada suara sebentar sedikit gitu kan nah ini menurut kita sih perlu ya untuk di pintu kemudian kalau di bagasi sendiri kita lihat karena kalau kita ganti sub itu berarti kan di bawah itu pasti ada getaran juga ya betul kita juga kasih gitu pasti peredam juga ya di pintu dan di bagasi belakang itu kita saranin dipasang gitu pintu tadi dua lapis cukup lah ya dua lapis cukup di belakang satu lapis cukup oke tapi kalau untuk di bawah kita sudah cukup sih ya kalau untuk di lantai nya sudah cukup ya kecuali ya kalau ada keluhan suara roda tersegang kuat apa nah itu mungkin kita perlu tambahan peredam di spako roda nya oke tapi kalau tidak ada keluhan itu ya suka ya oke saja oke jadi dari saya sebagai instalator car audio ya yang memang banyak menangani mobil-mobil apa eh terbaru ya gitu ya ya betul ya sekarang ada uling atas yang baru ya ya betul mobil-mobil canggih yang kelaran terbaru sekarang deh ya yang teknologi juga pastinya beda banget sama yang mobil-mobil era 2000 kebawah lah nah audio mobil ini sebenarnya bagi orang yang memang ingin meniliki audio yang baik biasanya memang bagusnya di ada upgrade lah gitu upgrade ya oke sehingga hasil suaranya akan pasti jauh lebih bagus dibanding dengan audio standar mobil gitu betul nah itu kan kembali kepada orang yang punya mobil bagaimana dia mau memaksimalkan nya gitu nah kita hanya memberikan saran yang terbaik itu adalah untuk mobil Halmas ini kita bisa untuk penambahannya mungkin cukup dengan penambahan di SPM gym di SPM atau ganti speaker ganti speaker dan ganti saubernya oke cuman tiga itu aja ya oh simple ternyata ya jadi tidak banyak yang banyak dirubah kemudian pemasangan semua juga bisa di tempat aslinya oke betul siap oke terima kasih oke tadi kan yang direkomendasiin adalah ganti tiga tadi komponennya di SPM speaker sama subwoofer di belakang oke nah kalau biayanya sendiri ini kok kira-kira itu menghabiskan biaya berapa sih kok kalau untuk mengganti tiga komponen itu nah kalau untuk untuk menggantikan tiga komponen itu sebenarnya Pak Cer itu berkisar dari 12 sampai 15 juta oh gitu oke itu untuk yang istilahnya paket awal lah ya jadi paket yang sudah kita rancang tapi dengan hasil kualitas yang sudah cukup baik gitu ya oke kita ganti speaker nya kita kasih kode SPM kemudian software kita ganti nah itu kisaran bajanya sekitar 12 sampai 15 juta oke tapi kalau untuk orang-orang yang memang mau lebih mendapatkan detail suara yang lebih bagus ya kecernihan suaranya kualitasnya nah otomatis kan dia bisa upgrade ke paket yang lebih bagus gitu oke sekisaran di 20-an sampai 30-an oke ya di situ sudah cukup oh gitu oke atau di MGRD lagi ada promo-promo gak sih ini? kita ada paket-paket yang mungkin bisa coba kita lihat nanti ada promo-promo oke wah keren banget nih pasti menarik nah ini 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 kita udah ada dua produk PSPM ya jadi PSPM ini pertama dari merek Flux ini namanya Project 8 Project 8 Project 8 jadi ini adalah produk terbaru dari Flux nah dia sudah give in power ya ini 8 channel dan ini juga bisa mengangkat subwoofer juga gitu jadi buat speaker depan tengah subwoofer dia sudah bisa nah ini kita bisa pasangkan di tempat posisi yang di bawah jok ya di bawah jok bisa atau di depan jok depan juga bisa oh gitu kita nanti bisa lihat posisi yang oke ini yang di SPM nya ya nah ada satu lagi juga di SPM yang cukup kita pakai itu adalah JAPCO ya nah JAPCO ini juga 8 channel dan dia sudah bisa drive subwoofer juga ya ini dia punya power juga cukup gede ya dan menurut saya lebih recommend yang JAPCO ini gitu tapi ya pilihannya juga bisa jadi tadi ada dua pilihan itu ya dua pilihan untuk di SPM nya kemarin kita sudah pasang satu mobil kita sudah pasang produk dari JAPCO ini di Almas juga Almas juga oke siap siap oke nah kita coba lihat ke bawah ini kan posisi subwoofer nya kan ada di sini nih iya nah ini konsumen mesin yang belum tahu kalau Almas RS sudah punya subwoofer lokasinya ini nih subwoofer nya ini subwoofer nya misalnya dia buat begini dia punya subwoofer cuma ukurannya kecil ya sekitar 6 in 6 in jadi memang buat bus yang rendah akan kurangnya nah kita nanti bisa buka nih kita bisa pasang petak lagi ada box kita pakein box custom nah mungkin subwoofer 8 ini bisa kita buat di sini gitu oke jadi tetap rapi ya tetap rapi ya tetap kelihatan standar ya nah tidak tidak apa mengganggu fungsi bagasi juga betul oke 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 nah kalau untuk head unit sendiri kok perlu diganti gak sih atau udah cukup aja dengan DSPM itu kalau head unit menurut saya sih udah cukup ya itu salah satu apa head unit yang udah cukup ini lah canggih lah ya cukup canggih ya juga udah bisa play fk play juga macam kayaknya oke bisa navigation tapi di sini itu kita sebenarnya untuk mobil-mobil yang sekarang ini kita sebenarnya udah agak jarang mengganti head unit nah itu tuh catatan tuh penting ya kayak Nova baru Fortuner baru ya Nova Zero kita sebenarnya udah jarang ganti karena menurut kita itu udah cukup tinggal penambahan perangkat sesudahnya karena nanti kalau ganti head unit malah mengganggu fungsi-fungsi lain ya dari mobil itu ya karena pengaturannya semua terpusat di head unitnya itu monitornya oke dia sudah integration dengan AC segala macam oke siap-siap oh iya tadi kita mau dikasih lihat nih posisi untuk penempatan di SPM nya itu ya kok ya yang ideal yang gak ganggu lalu-lalang atau akses keluar masuk dari pengemudi ataupun penumpang biasanya di SPM itu kita taruh di tempat yang tersembunyi ya jadi bisa juga di bawah cok sini ya atau di dalam konsul baga setengah ini bisa juga tapi semuanya sih di bawah cok ya sehingga kalau ada apa-apa kita memudahkan kita untuk mengeceknya oh bener kalau lagi ada penyetelan ulang atau kerusakan gampang ya gampang ya nah posisi di mobil ini biasanya kita taruh aja di sebelah kiri gitu di SP nya jadi tinggal kita angkat cok nya kita pasang nah speaker kita kalau memang mau pertahankan aslinya ya kita tetap pakai aslinya gitu jadi kalau ada rencana mau update lagi dengan kualitas yang lebih baik ya kita bisa gantiin di tempat aslinya oh gitu oke paham jadi tidak merubah penampilan mobil di suaranya nah kawan saya nemusin tadi kita udah ngobrol panjang lebar sama kak Joni dan dikasih tahu solusi bagaimana cara mengoptimalkan suara dari Woolink Almas RS ini tadi poinnya gitu kok ya jadi kalau suara volume kecil tuh kurang angkat apa namanya kurang angkat tapi solusinya biar kita bisa menambahkan satu di SPM jadi untuk meningkatkan performa suaranya juga ya oke bisa lebih detail dan jelas gitu oke jadi volume kecil juga suaranya udah detail ya bass nya udah keluar semua triple nya segala macem ya oke ko thank you banget informasinya ini bakalan berguna banget buat kawan-kawan mesin khususnya pemilik Woolink Almas RS yang kualitas audio nya mau lebih optimal lagi thank you banget ko sukses selalu sehat-sehat selalu oke kawan-kawan mesin demikian video kita kali ini terima kasih sudah menonton jangan ketinggalan video-video berikutnya dan kalau ada saran atau komentar atau ide-ide mau dibuatkan video seperti apa tulis di komentar oke terima kasih bye teman-tek 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 Terima kasih telah menonton!